Intro Oke kita lanjutkan teman-teman Jadi kita baru membahas konsep dari Fenomenologi ini ya, beberapa konsepnya Jadi ambisi Edmund Herzl ini luar biasa Dia mau membuat sebuah metodologi untuk menemukan Intisari internal dari pengalaman manusia atau pesikis manusia Setelah mengetahui esensinya ini Dan esensinya ini gak bisa lagi diragukan Suatu pengetahuan yang pasti dan kokoh Baru diterapkan ke ilmu pengetahuan yang lain Ya ambisi yang luar biasa Kebanyakan orang berpendapat bahwa Ambisi ini gak sukses ya Dia gak berhasil melahirkan suatu pengetahuan yang super Untuk mengerti dunia dalam manusia dan dunia eksternal, dunia materi Dimana ketahui dulu diri kita baru diterapkan ke ilmu pengetahuan alam Kebanyakan orang akan menganggap bahwa usahanya ini tidak sukses Teman-teman tetapi upaya dia dalam membuat fenomenologi ini Membuat banyak orang berpikir ya mengenai bahwa pengalaman manusia Mungkin memang benar pengalaman manusia itu lebih harus diprioritaskan Daripada dunia materi atau dunia luar Untuk prioritas tersebut Dia dapat dikatakan pengaruhnya luar biasa Filosofat fenomenologi ini Tapi ambisinya untuk menemukan sebuah metodologi dan prosedur Pengetahuan dan mencari esensi dari pengalaman manusia Lewat intuisi tersebut Ya itu kebanyakan orang berpendapat bahwa Usahanya itu tidak berhasil Karena mungkin mustahil ya Untuk bisa melakukan hal tersebut Untuk menemukan satu ilmu pengetahuan Yang bisa membuat kita mengenal diri sendiri Baru dapat diterapkan ke ilmu pengetahuan alam Dan dunia sains seperti pada umumnya Itu sepertinya kebanyakan orang berpendapat mustahil teman-teman Jadi tadi kita sudah bahas ya Konsep intentionality Atau aboutness Bahwa kesadaran manusia atau pengalaman manusia itu selalu mengenai sesuatu Tetapi kesadaran manusia itu sendiri adalah sesuatu yang misterius Tapi dia menyatakan sesuatu Tadi seperti saya sampaikan seperti cahaya ya teman-teman Cahaya menyatakan Hal-hal Atau barang-barang Yang di depan mata kita Tapi cahaya itu sendiri tidak dinyatakan Tapi menyatakan sesuatu Tadi kita sudah bahas intentionality Dan kita sudah bahas tadi intuition Ya teman-teman ya Kita tadi sudah bahas intuition Dan intuition ini adalah sesuatu yang sangat subyektif Dan kita tadi bahas life world Bahwa pengalaman manusia dan kesadaran manusia itu terbatas Di dalam horizon atau latar belakang background tertentu Ya kita masuk dalam Apa yang disebut sebagai essence ini Atau inti sari Yang dicari oleh fenomenologi ini Ya Dan ngomong-ngomong Tadi saya sudah ngomong ya Bahwa Edmund Hussle ini orang Yahudi saya sudah bilang tadi ya Latar belakangnya matematika Saya sudah ngomong? Belum? Ya latar belakangnya adalah matematika Jadi Ini orang adalah Seseorang yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang Yang eksak ya Matematika Yang eksata Tapi akhirnya membuat suatu filsafat yang nyerempet-nyerempet Agama nih ya Nyerempet-nyerempet dunia yang sangat subyektif Ya dunia pengalaman Dunia kesadaran Nah dia mau mencari inti sari dari pengalaman manusia Bagaimana cara mencari inti sari tersebut? Ya Dengan intuisi Ya Dengan intuisi pengalaman manusia tersebut Ya ini beda dengan ilmu pengetahuan alam teman-teman ya Kalau ilmu pengetahuan alam Seperti fizika Seperti kimia Misalnya meja ini bisa direduksi menjadi atom ya Menjadi atom, menjadi elektron Bisa direduksi Menjadi spare partnya dulu ya Lalu sampai bagiannya yang paling kecil Atom Lalu subatomik Ya Tetapi pengalaman manusia Gimana reduksinya? Gimana mereduksi cinta misalnya? Atau kebencian? Atau rasa senang? Rasa takut? Ya Itu gak bisa di Kuantifikasi Ya Misalnya bagaimana Pengalaman manusia mengenai keindahan Bagaimana menjelaskannya? Dan bagaimana itu Mereduksinya Ya Walaupun gak bisa di kuantifikasi Bukan berarti itu tidak nyata Karena kita alami hal itu Ya sehari-hari Moralitas, etika Konsep seperti baik dan jahat misalnya Ya itu sesuatu yang Tidak gampang untuk Dikuantifikasi Itu adalah hal yang kualitatif Yang dialami Dan digumuli Oleh manusia Ya berbicara mengenai essence Atau intisari Ya Jadi dari sudut pandang Orang pertama Ya Itu kenapa sangat subyektif Jadi kan seperti yang saya tanya Teman-teman tau gak Saya lagi sakit kepala atau enggak? Teman-teman tau gak Saya lagi senang atau lagi sedih? Ya kan Teman-teman tau gak saya Suka ice cream atau enggak misalnya? Yang paling tau kan saya kan? Yang paling bisa jawab Hal tersebut adalah Intuisi dari pengalaman Saya Phenomenology takes the intuitive experience of phenomena Whatever presence itself in phenomenological reflection as its starting point And tries to extract from it the essential features of experiences and the essence of what we experience Misalnya Seperti yang saya tadi katakan Teman-teman tau gak? Teman-teman tau gak? Saya mau jadi Saya pingin Pingin terpilih jadi presiden atau enggak? Teman-teman tau gak? Yang kemauan Keinginan Itu yang paling mengetahui adalah The first person point of view Sudut pandang orang Pertama Ya Jadi ini sesuatu Yang super duper Subjektif Dan itu Salah satu masalah utama dari Phenomenology Untuk membuat suatu Metodologi ilmu pengetahuan yang Hakiki ya teman-teman Itu Menjadi suatu Masalah Ya Mengenai esensi ini Misalnya kita mau Menjelaskan mengenai Kondisi pesikis manusia Atau kita mau menjabarkan Misalnya mengenai Pengetahuan manusia Kita mau mencari Tau Mengenai pikiran manusia misalnya Mengenai human mind Ya Mengenai Pikiran manusia Atau mengenai kesadaran manusia Katakanlah Ya kita mau cari esensinya Misalnya saya Misalnya mengenai kesadaran manusia Saya kasih predikat-predikat Tertentu Ya Dan teman-teman Mungkin boleh Boleh Comment Ya Predikat ini esensi Atau bukan Ya Ini esensi atau contijen Ya Contijen Contijen itu sesuatu yang Bukan esensi Ya bukan inti sari Ya Itu bukan sesuatu yang Necessary Bukan sesuatu yang perlu Ya Contijen versus Necessary atau esensi Ya Necessary itu Adalah Esensinya Misalnya mengenai kesadaran Mengenai Pikiran manusia Misalnya Misalnya saya mau katakan Pikiran manusia Itu suka matematika Itu benar gak Semua orang suka matematika Itu esensi gak Itu esensi gak Enggak Ya Ada beberapa orang yang Gak suka matematika Misalnya Misalnya Pikiran Manusia itu Manusia itu Cepat lupa Itu esensi gak Itu benar gak Semua orang cepat lupa Itu esensial gak Coret Berarti ya Coret Jadi teman-teman cari apa yang Esensi Dan coret apa yang tidak Esensi Cari apa yang Esensi Ya misalnya saya katakan Bahwa Manusia Kesadaran manusia Atau pikiran manusia itu Manusia memiliki Kesadaran diri Mereka sadar diri Itu esensi gak Semua manusia sadar diri gak Ya Itu kan definisi Manusia gak itu Bisa mendefinisikan manusia gak Ya manusia adalah Esensinya adalah Sadar diri Kalau misalnya Manusia cepat lupa Ya Manusia jago matematika Itu esensi gak Gak semua orang Ya Manusia itu Misalnya Dikatakan Suka es krim Esensi gak Ada orang yang gak suka kan Tapi kalau Dikatakan manusia itu Sadar diri Misalnya Ya Tapi bagaimana kita tahu Kita sadar dirinya Intuisi Ya Jadi subyektif banget Ya Jadi Ini sesuatu Yang hanya Diintuisi oleh Pengalaman Orang Tersebut Dan itu jadi masalah Teman-teman Ya dalam Fenomenologinya Husser ini Karena Jangan-jangan Ilmu Fenomenologinya itu Sendiri keren Tapi jangan-jangan Ambisinya Husser itu salah Untuk mencari Prosedur yang Hakiki Mencari Esensi Dari pengalaman Manusia Ya Yang gak bisa lagi Diperdebatkan Yang gak bisa lagi Dipertanyakan Dan itu sesuatu yang Kokoh Sesuatu yang Pasti Lalu dari situ Baru kita dapat Mengerti Dunia luar Mungkin itu Sesuatu ambisi Yang Salah jalur Ya Atau Salah kaprah Paling gak itu Adalah anggapan dari Apa namanya Suksesornya dia Penerusnya dia Yaitu Heidegger Yang Akhirnya Membuat Suatu fenomenologi Dengan Jalur yang Berbeda Nanti yang sebentar lagi Kita akan bahas Tapi teman-teman Sekarang sudah mengerti Esensi ya Ngerti ya Esensi ya Jadi cari esensi Dari pengalaman manusia Cari esensi Dari kesedaran manusia Dan apapun yang Tidak esensial Itu Dicoret Untuk Menemukan Struktur Utama Dari Pengetahuan manusia Makanya dia Menciptakan konsep lagi Namanya bracketing Bracketing ini Karena dia Ahli matematika Teman-teman ya Dia profesor kan Profesor matematika Bracketing ini artinya Dalam kurung Ya Kalau matematika kan Dalam kurung Ada dalam kurung kan Ya Jadi apapun yang Tidak esensial Apapun yang mau dicoret Taruh dalam kurung Gitu lah Ya Sampai You dapat Data yang paling mentah Gitu Atau Informasi Yang paling mentah Mengenai pengalaman Manusia Yang 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 paling hakiki Yang tidak terkontaminasi Oleh Apapun Itu yang kita simpan Esensial tersebut Ya Itu seperti Terus di Murnikan Ya Terus direduksi Sampai mendapatkan Intisarinya Bracketing Dalam kurung What we observe Is not the object As it is in itself Yang kita lihat bukan ini kan Numenal The thing in itself Sesuatu sebagaimana Adanya Ya Kita gak Punya akses untuk Numenal Tapi yang kita tahu adalah Phenomenal But how But how And inasmuch as It is given In the intentional Acts Knowledge of essences Would only be possible By bracketing All assumptions About the existence Of an external world And the essential Aspects of How the object Is concretely Given To us This procedure Huser called Epoche Ya Jadi ini Prosedur Bracketing ini Ya Disebut sebagai Epoche Yaitu Cari intisarinya Dari Pengalaman manusia Untuk mendapatkan Satu Pengetahuan Yang hakiki Itu kenapa Dia membuat Filsafat sebagai Rigorous science Dan Ya tadi kita sudah bahas ya Philosophy as Nih Philosophy as Rigorous science Sebenarnya ini aneh nih Ya Karena filosofi kan bukan Rigorous science Ya filosofi adalah Pertanyaan-pertanyaan yang Mendasar Yang hakiki Ya Mengenai Realita Ya Ya kan Seperti Kita pernah bahas ya Bahwa Misalnya apa yang menyebabkan Kanker Apa yang menyebabkan Kanker Itu pertanyaan Ilmu pengetahuan Ya itu pertanyaannya Science Apa yang menyebabkan Kanker Tapi Sebab akibat itu Apa sih Itu adalah pertanyaan Filsafat Nah Tapi Huzal ini ambisius sekali Dia mau ngebuat Filsafat Menjadi Suatu Science yang Hakiki Suatu science yang Kokoh Ya Padahal kan Kita tahu ya Bahwa Filsafat itu kan Dasar dalam Mempelajari Ilmu pengetahuan Nah Mata kuliah kita kan Filsafat ilmu Betul Filsafat dari Ilmu Pengetahuan Ya itu kenapa Beberapa orang Mengandaikan Filsafat itu Sebagai Pasukan Misalnya Yang Kalau lagi perang Filsafat itu Seperti Angkatan udaranya Yang Yang ngebom dulu Target Musuh Yang kita mau duduki Tapi yang mendudukinya Nanti Pasukan Infanterinya Angkatan daratnya Yang Mendudukinya Itu adalah Science-nya Ilmu pengetahuannya Tapi Filsafat buka jalan Ya Untuk Ilmu pengetahuan Tapi Husser ini Sangat-sangat Ambisius Untuk Mau Membuat Filsafat ini Sebagai suatu Seperti Fisika Jadinya Seperti Fisika Seperti Kimia Seperti Biologi Suatu Ilmu pengetahuan Yang Kokoh Kalau kita Nilai dari Ambisi ini Bisa dikatakan Tujuan dia Tidak tercapai Teman-teman Dia gagal Dalam Berusaha Dalam pencapaian ini Dia gagal Dia penulis yang sangat produktif Dia menulis 45 ribu halaman Teman-teman Dia nulis Banyak banget Dan Sepertinya Dia stres juga Untuk Menggali Satu ilmu pengetahuan Metodologi ini Yang diharapkan Bisa Membuat kita Mengetahui diri kita Sendiri Dunia Internal Lalu diproyeksikan Kepada dunia Eksternal Ya kalau Dilihat dari itu Sepertinya dia gagal Tapi usahanya Dalam Membuat Dunia ilmu pengetahuan Mempertanyakan Ulang Prioritas mereka Antara dunia eksternal Dan internal itu Luar biasa Sangat Berhasil Ya bahwa Fenomenologi itu Mementingkan pengalaman Manusia Ya Bukan Dunia materi Yang Harusnya menjadi Prioritas kita Ya tetapi Pengalaman Manusialah Dan kesadaran manusialah Yang harus Diutamakan terlebih dahulu Dia harus Pertama kali Dianalisa Baru Kita Teruskan Ke dunia Luar Ya Katakanlah misalnya Teman-teman Pergi ke Tukang jahit Katakanlah Ya Teman-teman pergi ke Tukang jahit Lalu Ukur Baju Ya Baju Ukur Mau buat Blazer Atau buat jazz Lalu pulang Seminggu kemudian Ambil Baju tersebut Dan ketika Ambil baju tersebut Katakanlah misalnya Rupanya Jazznya Tangannya cuma satu Ya tangannya cuma satu Terus dikasih Ya Lalu kita protes Sama tukang jahit Ya Loh bapak kok Ini jazznya Kemarin Daukur Tangan cuma satu Ya Lalu tukang jahitnya bilang Ya Ini jazznya udah benar Ini jazznya benar Gak mungkin salah ini jazz Ya Yang salah Badan kamu yang salah Badan kamu yang harus Sesuaikan sama jazz Ya Nah itu kan Parah ya Masa badan saya Yang harus Yang benar Yang mana Jazznya atau badan kita Mana yang harus menyesuaikan Ya Badan kita jazz yang menyesuaikan Badan kita Ya Harusnya teori Ya Yang menyesuaikan Kepada Pengalaman Manusia Katakanlah pengalaman manusia Itu badan kita Gitu ya Itu art tubuh kita Jadi Konyol ya Kalau sampai Badan kita yang harus Menyesuaikan kepada Jazz Tersebut Ya Yang salah Adalah Teorinya Bukan pengalaman Atau kesadaran Manusianya Ya Yang salah Adalah Teorinya Yang menyesuaikan Harus teori Harus disesuaikan Kepada pengalaman Dan kesadaran Manusia Bukan Bukan Badan kita Ya Yang harus disesuaikan Kepada Jazz Tersebut Ya Saya Jadi mengingat Perkataan Yesus Di Yohanes 14 Ad 6 Ya Akulah jalan Kebenaran Dan Dan hidup Jadi jalan Jalan Itu Kebenaran Itu Ujung-ujungnya Harus Membawa Kepada Hidup Ya Kalau satu dogma Satu doktrin Itu Enggak pas Misalnya Buat hidup manusia Berarti dogma tersebut Doktin tersebut Yang harus Menyesuaikan Ya Apapun yang tidak Membawa kepada Hidup Jadi ukuran dari Suatu jalan Satu dogma Satu pengajaran Atau suatu kebenaran Ya Banyak orang yang Memaksakan kebenaran tertentu Ya dogma tertentu Padahal itu Enggak pas Misalnya Untuk hidup manusia Atau tidak Membawa Kepada Kehidupan Jadi hidup Adalah Ujian akhir Ya Untuk satu Jalan Ya Atau satu kebenaran Ya Karena Yesus berkata Akulah jalan Kebenaran Dan Hidup Ya Jadi Demikian juga Husser Bisa dikatakan Sukses Teman-teman Ya Untuk Membuat Dunia ilmu pengetahuan ini Mempertanjakan ulang Prioritas mereka Karena Selama ini Mereka ngacangin Dunia pengalaman Ya Dunia Kesedaran manusia Si pengamat Dicuekin Ya Tapi yang diperhatikan Yang diamati Oleh ilmu pengetahuan Jadi dalam Fenomenologinya Hussler Ini Ya The knower Comes Before The known Ya Hal-hal yang diketahui Hal-hal yang diketahui Itu Nomor dua Nomor satunya adalah Yang mengetahui Ya Yang mengetahui Ya jadi Luar biasa Ya Filsafat Fenomenologi ini Ya Bisa Mengkonfirmasi Ya Mengkonfirmasi Membuat kita Lebih lagi Mempertimbangkan Kebenaran Luar biasa Dalam firman Tuhan Ya mengenai Manusia diciptakan Menurut gambar Dan rupa Allah Ya Apalagi dengan Measurement problem Double slit Experimentnya Teori Quantum Ya Jadi Filsafat Fenomenologi ini Ya bisa Membangkitkan Dan kembali Membangkitkan Minat Banyak orang Ya Kepada Hal-hal yang tadinya Dalam ranah Mistik lah Dianggap Sebelah mata Sebagai Ranah Agama Tapi rupanya kok Kayaknya perlu Dipertimbangkan juga Ya Karena ini bukan Kaleng-kaleng Ya karena ini Ini Walaupun Tidak sengaja Ditemukan oleh Fisika kuantum Ya Double slit experiment ini Membuat Membuat Banyak ilmun Sekarang Mempertanyakan Ulang Prioritas Dari Pencarian Mereka Akan Realita Ya Jadi tadi kita bahas Apa Essence ya Ya Tadi kita udah Baca ini Reflective Tadi udah Of consciousness As experience Oh ya Sudah First person Point of view Ya Jadi kita sudah bahas Bracketing Ya Oke Prosedurnya ini Disebut oleh Husser sebagai Epoche Ya Ini Apapun yang gak esensi Apapun yang Gak termasuk dalam Intisarinya Ya Apapun yang adalah Bumbu-bumbunya Itu Ditaruh dalam kurung Istilahnya Husser Jadi dia mau mencari Intisari Dari Kesadaran Manusia Struktur Dari Pikiran Manusia Ya Oke Itu Adalah Husser Sekarang kita Masuk kepada Penerus dari Husser Yang bernama Heidegger Ya Heidegger ini Dari 1889 Sampai 1976 Penerus dari Edmund Husser Dan dia Meneruskan Tradisi Phenomenology Yang pertama kali Dicetuskan oleh Edmund Husser Akhirnya Heidegger menggantikan Edmund Husser Sebagai Pemimpin dari Universitas Saya lupa nama Universitas siapa Di Jerman Tapi Kalau saya tidak salah Tahun 33 Tahun 33 Dipecat Edmund Husser Karena dia orang Yahudi Tapi Puji Tuhan Edmund Husser Tidak berakhir di Kam konsentrasi Banyak orang Yahudi Akhirnya berakhir di Kam konsentrasi Di Holocaust Tapi Edmund Husser Tapi Edmund Husser Beruntung Tapi Heidegger Anak didiknya ini Jadi Apa ya Jaga jarak Pura-pura Tidak kenal Sama Gurunya ini Heidegger Heidegger Yahudi Muridnya Jerman Kristen Tapi karena Nazi saat itu Berkuasa Nazi saat itu Berkuasa Yang tidak Loyal terhadap Nazi itu Terancam Apa yang Membangkang Terancam Nazi itu Bisa Dibunuh Jadi Banyak dunia pendidikan Bahkan dunia gerejas Sekalipun Yang Menjilat Nazi Tapi ada satu Teolog Yang berani Melawan Nazi Yang nanti kita akan Pelajar di minggu depan Ini kan Fenomenologi Minggu depan kita akan Masuk pada Existentialism Dan satu teolog Ini teolog Existentialism Yang sangat terkenal Mungkin teolog Terbesar Di abad modern Namanya Karbart Karbart Berani melawan Mungkin satu-satunya Yang berani Membangkang Dia melawan Nazi Dia kabur Dari Jerman Sempat kabur Nazi kalah Dia balik lagi Heidegger Fenomenologinya Luar biasa Tapi Kalau ada satu hal Yang kurang Baik Mungkin dalam Heidegger Dia salah satu Yang menjilat Ya daripada Benjol Daripada Lu mati Lagipada Dibunuh Mungkin Begitu Jadi Kita masuk Sekarang Kepada Fenomenologinya Heidegger Kalau Fenomenologinya Si Edmund Husser Itu adalah Transcendental Phenomenology Tadi bukunya berjudul European Crisis European Apa sih European Scientific Crisis And Transcendental Phenomenology Ya gak sih Oh The Crisis of European Sciences Ya Krisis ilmu pengetahuan Eropa Dan Fenomenologinya Edmund Husser Adalah Transcendental Phenomenology Berusaha mencari Esensi dari pengalaman Manusia Dan Membentuk Suatu prosedur Metodologi Ilmu pengetahuan Yang Hakiki tersebut Ya Satu fenomenology Yang disebut sebagai Transcendental Phenomenology Kalau Heidegger Gak setuju Dan Mungkin Ambisinya tersebut Salah Jalan Ya Seperti yang tadi saya katakan Kebanyakan orang Berpendapat ya Bahwa Upayanya itu Tidak berhasil Tadi saya udah bilang ya Dia nulis Gila nulisnya banyak banget Ini 45 ribu Lembar Dia tulis Dan tulisnya juga muter-muter Di situ-situ aja Dan Dia kan Dia mau Ciptakan satu Metodologi Ilmu pengetahuan Ya Dari pengalaman manusia Yang internal Yang akan Di Aplikasikan Untuk kepada Dunia Ilmu pengetahuan Yang Eksternal Tapi ini Gak pernah berhasil Dalam melakukan itu Karena Tulisannya adalah Mengenai Metodologi itu sendiri Jadi tulisannya Gak selesai Dan gak pernah Di aplikasikan Ya Untuk kepada Hal Apapun Jadi dia Sepertinya Belum Belum Tuntas Dalam Membuat Atau Menyelesaikan Ambisinya Tersebut Ya Membuat Satu Metodologi Prosedur Ilmu pengetahuan Yang hakiki Tersebut Dia gak selesai Ya Sampai Seumur hidupnya Dan Sepertinya Heidegger Penerusnya ini Mengkoreksi Teman-teman Mengkoreksi Fenomenology Itu harusnya Seperti apa sih Dia membuat Existential Fenomenology Nah Ini dia Heidegger Ini kenapa Heidegger Sering disebut Sebagai Pencetus Dari Existentialism Yang akan kita Pelajari Minggu depan Ya Karena dia Memisahkan dirinya Dari Transcendental Fenomenology Yang adalah Karya Hazard Jadi Heidegger ini Membuat Existential Fenomenology The experiences In consciousness Can't be Separated From the Context In which They Arise Jadi pengalaman Dari Kesadaran Gak bisa dipisahkan Dari konteks Dimana Dia Berada Ya Jadi Gak bisa kita mencari Satu esensi Dari pengalaman manusia Mereduksinya Dengan bracketing Bracketing ini Ya Taruh dalam kurung Lalu membuat Suatu Satu Intisari Dari pengalaman manusia Yang universal Yang berlaku Untuk semua orang Gak bisa Karena semuanya Tergantung konteks You can't give An objective account Of consciousness Jadi gak bisa Diselidiki Secara Objektif Kesadaran manusia itu Because It is entangled Karena itu Nyangkut Because it is entangled In the world Karena itu Nyangkut kepada Konteksnya Nyangkut kepada Dunia dimana Sang 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 Manusia itu Sang manusia yang sadar itu berada Entangled in being Nyangkut di dalam Being Itu keberadaan Kalau saya boleh terjemahkan ya Keberadaan manusia Entangled In being Keberadaan dan Kondisi And conditions Of this entanglement And conditions Of this entanglement Vary between individuals Dan Kondisi dari Nyangkutnya Ini berbeda antara Individu Dan Individu Jadi Dia membuat Existential Phenomenology Phenomenology Keberadaan Yang kita akan pelajari Nanti lebih Minggu depan Kita akan mempelajari Existentialisme Filsafat mengenai Being Filsafat mengenai Keberadaan Nah katakanlah Misalnya fears Ketakutan Fears are different Among ages Species Individuals Misalnya ketakutan saya Itu beda dengan ketakutannya Gary Ketakutannya saya Itu beda dengan ketakutan nenek moyang saya Zaman Belanda misalnya Ketakutannya saya Beda juga sama ketakutannya tikus Species lain Atau jerapah Dan lain sebagainya Jadi gak ada Esensi yang bisa ditarik disini Karena Beingnya berbeda-beda Keberadaannya berbeda-beda No essence Can't be caught And magically Bottled Gak ada yang bisa Ditarik dan Dipisahkan disini Phenomenology Isn't a science But investigation Into being Nah itu di Heidegger Menurut Heidegger Itu bukan science Bukan regional science Sepertinya Husserl Salakapra Phenomenology Adalah Investigasi Kepada Keberadaan Keberadaan Itu Sendiri Itu yang Disarankan oleh Heidegger Mengenai Phenomenology Bahwa berhentilah mencari Esensi-esensi itu Berhenti Mencari satu esensi yang universal Dan berhentilah membuat suatu Prosedur Metodologi Pengetahuan yang Mutakhir Untuk Mengetahui Dunia Internal pengalaman manusia Plus Dunia eksternal tersebut Ya tetapi Phenomenology Seharusnya adalah Suatu analisa Investigasi Mengenai Keberadaan yang terbatas itu Keberadaan yang Kita udah nyangkut disitu itu Ya Jadi Phenomenology ini Adalah Apa yang tampak Apa yang dinyatakan Kepada kita Dalam horizon Dalam background Dan dalam Keterbatasan kita Kenapa? Karena kita gak bisa tahu ini Numenal Ya The thing In itself Kita tidak Mengetahuinya Ya Itu kenapa Pengetahuan absolut Adalah Milik Tuhan Ya Tuhan adalah Aku adalah Aku Ya itu adalah Sang Absolus Absolut Atau yang Paulus katakan Semua di dalam semua Ya Karena Paulus mengatakan Tuhan harus menjadi Semuanya Dalam semuanya Ya itu sebenarnya adalah Konsep Judaisme Konsep Konsep orang Yahudi Ya mengenai Sang absolut Mengenai Yahweh Ya mengenai Aku adalah Aku Ya jadi Heidegger ini Membuat suatu buku Yang sangat Terkenal Ya kalau tadi Edmund Husser Bukunya yang terkenal Adalah European Apa? Scientific Crisis Ya European Scientific Crisis And Transcendental Phenomenology Kalau Martin Heidegger ini Bukunya adalah Being And Time Keberadaan Atau Being itu Bisa juga Existential Ya Existency Ya Sekarang kan Kata Exist Sangat populer ya Di anak-anak muda ya Gue mau Exist nih Gue mau Exist Ya kan Ya Biar kita Exist Ya Exist artinya Berada Ya Atau Being Ya jadi Teman-teman Heidegger ini tetap Gunakan Beberapa jurus-jurusnya Husser Seperti bracketing Tetap digunakan Ya Tetap Pencarian untuk Esensi itu Tetap Digunakan Tapi dia tidak Berusaha untuk Mencari Prosedur Super Ya Metodologi super itu Bukan Tujuannya Ya tetapi Mencari esensi ini Adalah untuk Investigasi Dari Keberadaan Manusia Yang Nanti kita akan Lebih dalami lagi Teman-teman Ya mengenai Mengenai Fenomenologi versi Heidegger ini Kita akan lebih Pelajari lagi Minggu depan Ya Saya tidak akan Bicara banyak Mengenai Fenomenologinya Heidegger Karena itu sudah Masuk kepada Ranahnya Existentialism Ya Dan pengaruh Terbesar dari Existentialism Existentialism Ini Ya misalnya Seperti Husser Berharap Bahwa Metodologi supernya Itu juga akan Dapat digunakan Bukan hanya Kepada Pengalaman Manusia Tapi Dunia eksternal Ya Kepada Ilmu pengetahuan Alam Ya Demikian juga Heidegger Dalam Existential Fenomenologinya Ini Teman-teman Ya Ini Memiliki pengaruh Terbesar Justru bukan Kepada IPA Atau Science pada umumnya Pengaruh Terbesarnya adalah Kepada Teologi Ya Kepada apa Teologi Ya Jadi itu yang Kita akan Pelajari Minggu depan Bagaimana Heidegger ini Dalam membuat Existential Fenomenologinya Ini Mempengaruhi Teologi Secara luar biasa Itu kenapa Ada namanya Existentialism Theology Yang salah satunya Nama besar Ada Carbar Ya Yang kita akan Pelajari Dan Juga Beberapa nama terkenal Misalnya Bapak dari Systematic Theology Itu Paul Tillich Paul Tillich Dikenal sebagai Existentialist Theologian Ya Juga Rudolf Bultman Dan lain sebagainya Tapi mungkin nama terbesar Yang paling terkenal Ya adalah Carbarth Yang nanti kita akan Bahas Minggu depan Ya Dalam bukunya ini Martin Heidegger Being and Time Overcoming Metaphysics Heidegger Worries That modern Humans Will get lost In In Authenticity And lose Their beingness In Technology Atau Science Ya Atau apapun juga Ya Jadi Bagi Husser Ya Kalau kita tidak Bracketing Apapun yang Bukan esensi Dan membuang Hal-hal yang tidak penting Dari Pengalaman manusia Dalam hidup kita Dan mencari apa yang Esensi itu Kalau kita tidak Lakukan itu Kita tidak Autentik Dan kita tidak Hidup Sebagaimana Kita Diperuntukkan Untuk berada Di Dunia ini Ya Itu Pendapat Husser Dan Lebih lagi Ditengkankan oleh Heidegger Ya Karena Heidegger ini Sangat menekankan Authenticitas Ya Karena seringkali kita Get lost In Authenticity Ya Kita distracted Kita Perhatian kita Teralihkan Ya Oleh hal-hal yang Tidak penting Ya Makanya kita perlu Bracketing ini Ya Mencari apa yang Esensi Jadi existentialism ini Nanti lebih seru Teman-teman Ya Lebih seru dari Phenomenology Ya Nanti kita akan gali Lebih lagi Minggu depan Binatang apa nih Existentialism Ya Ini makhluk apa Ini ya Karena Lebih seru Ya Dan itu dibahas oleh Martin Heidegger Sebenarnya Martin Heidegger Tidak Meng Fokuskan Dirinya kepada Existentialism Dia fokusnya sebenarnya pada Phenomenologinya sendiri ya Tapi Phenomenologinya itu Labelnya diberikan Existential Phenomenology Ya karena dia Mementikan Being Keberadaan Dia tidak Seperti pendahulunya Berusaha mencari Esensi Dalam rangka Mencari Metodologi Ilmu pengetahuan Prosedural yang Super Tersebut Itu bukan menjadi Ambisinya Ya Karena Heidegger berpendapat Bahwa Esensi tersebut Berbeda Dari Individu ke individu Ya Tergantung dari Being Itu sendiri Nah Being Atau keberadaan itu Sesuatu yang sangat Misterius Teman-teman Ya itu sesuatu yang Sangat Abstrak Sesuatu yang Misterius Tapi muatan Teologinya itu Dahsyat Ya muatan Teologinya itu Banyak yang berpendapat Muatan Teologinya itu Luar biasa Sehingga Existentialism itu Lebih nyerampe Kepada agama Dibanding Phenomenologi Karena ada elemen Etika dan moral Disini Ya Karena Authenticity Itu Memberikan Satu Nuansa Moral Dan etika Di dalam Filsafat Yang unik Ini Existentialism Yang kita akan bahas Minggu depan Tapi Sebagai Ini Cuman Apa yang namanya Pengantar Saja Untuk Minggu depan Kita akan Gali lagi Heidegger Dan existentialist Yang lainnya Tetapi Dalam Existential Phenomenologinya Heidegger Diperkenalkan Konsep Dasein Nah ini bahasa Jerman nih Gue gak tau nih Ngomongnya bener gak Kayaknya sih bener Dasein Sometimes Spelled as Dasein Is the German word For existence Nah teman-teman Coba bilang Dasein Kalau teman-teman Ngomong Dasein Keliatannya teman-teman Intellect banget Pinter banget Dasein Artinya Existence Itu Waduh Keliatannya Filsuf banget Kalau ngomong gitu kan Kalau dalam bahasa Indonesia Mungkin Keberadaan Ya Being Keberadaan Jadi si Si Heidegger ini Teman-teman Membahas mengenai Dasein Atau being Beingnya itu Kalau dia ngomong Dasein itu B-nya huruf besar B-nya huruf besar Ya Versus Being B huruf kecil Ya Dan B huruf kecil ini Adalah hal-hal Yang harus kita Bracketing Hal-hal yang kita harus reduksi Harus kita coret Yang Bukan esensi Dari Kehidupan kita Dan pengalaman hidup kita Hal-hal yang mengalihkan Perhatian kita Ya Dan kita harus Hidup Mencari Being B huruf besar ini Ya Dan banyak orang Berpendapat bahwa Being ini Yang B huruf besar ini Keberadaan B huruf besar ini Sesuatu yang Katakanlah Mystical Supernatural Ya Bahkan mendekati Banyak orang yang berpendapat Ya Namanya juga Mantan Namanya juga Bukan mantan ya Namanya juga latar belakangnya Teolog Heidegger Heidegger Teolog Ya Jadi ini Mungkin cara Heidegger Untuk Mengatakan Tuhan Ya Versi sekuler Yang mungkin Banyak orang yang berpendapat Seperti itu ya Jadi Kita harus hidup Dalam Authenticitas In authenticity Kalau kita Mencari Being Dan hidup Dalam Keberadaan Yang paling Esensial ini B huruf besar Atau Design ini Teman-teman Ya Maka kita Hidup Berdasarkan Sebagaimana kita Dirancang Eksistensi kita Untuk demikian It is a fundamental Concept In the existential Philosophy Of Martin Heidegger Dasein ini Fundamental Concept Heidegger Uses the expression Dasein To refer to The experience Of being That is Peculiar To human Beings Thus It is a form Of being That is aware Of and must Confront Such issues As personhood Mortality And the dilemma Or paradox Of living In relationship With other humans While being Ultimately Alone With oneself Ya Jadi Ini filsafat Yang dalam Banget Dalam Gak Saking Dalam Kayaknya Diem Semua Di sini Jadi Ini Perenungan Yang luar Biasa Jadi Dasan Keberadaan Apa sih Intisari Dari Hidup Manusia Keberadaan Manusia Tadi Tadi Seperti yang Kita Praktikan Bracketing Ini Pengalaman Manusia Pikiran Manusia Seperti apa Tadi kita Sampai kepada Misalnya Kesadaran diri Adalah sesuatu Yang Esensi Kalau halal Yang lain Itu Coret Misalnya Kehidupan manusia Itu Pencarian Akan Kesenangan Pencarian Akan Kepuasan Hawa Nafsu Misalnya Itu bukan Suatu Yang Esensi Dalam Keberadaan Eksensi Manusia Tetapi Saya dikatakan Di sini Mortality Kevanaan Kematian Dan manusia Itu harus Buat pilihan Dalam Harapan Hidupnya Yang Fana Misalnya Dalam Being in time Ini menarik Heidegger Bahas Mengenai Being Itu kenapa Judul bukunya Being in time Karena Heidegger Bila begini Waktu Dari sudut Pandang Ilmu Pengetahuan Waktu Dari sudut Pandang Ilmu Pengetahuan Bisa dikatakan Tak terbatas Betul gak? Tak terhingga Betul gak? Dari sudut Pandang Apa? Ilmu Pengetahuan Dari sudut Pandang Sejarah Waktu kan Bisa Berlangsung Sampai Tidak terbatas Tapi Waktu bagi manusia Betul gak? Tak terbatas Enggak kan? Waktunya Kita terbatas Bro Iya kan? Kita bakal mati gak? Kita bakal mati Satu hari nanti Jadi Waktu Waktu itu sesuatu yang Nyangkut Dalam being Ya kevanan itu Sudah nyangkut Dalam Makanya tadi Entangled Istilah bahasa Inggrisnya Itu built in Atau Intrinsic Atau Inherent Ya Itu sudah Sudah built in Dalam struktur Kehidupan Manusia Kemanaan Kevanaan Ini Kalau dalam matematika Misalnya kan Waktu kan T N T N Plus Plus 1 Dan Plus 2 Plus 3 Dan lain sebagainya kan Sepertinya Sampai Tak terhinggal Betul kan Ya Sampai Gak Tak terhinggal Waktunya Tapi Itu Distracted kita Itu gak benar Misalnya meja ini Misalnya bangku ini Ruangan ini Ya Itu ada keberadaan-keberadaan B huruf kecil Ya Kita harus cari Esensi yang penting Dalam Being B Huruf besar Atau Design ini Oke Kita sudah Membahas Mengenai Transcendental Phenomenology nya Edmund Husser Kita juga sudah Membahas Mengenai Existential Phenomenology nya Martin Heidegger Ya besok Kita akan Lebih gali lagi Mengenai Existentialism Teman-teman Dan Setelah itu Kita akan bahas Penutupannya Satu Buku masterpiece Yang dikaren Jordan Peterson Judulnya Maps of Meaning Teman-teman pernah dengar Jordan Peterson Dia Professor psychology Yang sangat populer sekarang Dan Ulasannya banyak Video-videonya banyak Lecture nya banyak Ada di Di YouTube Ya Dan Dia Dipandang sebagai Salah seorang Intellectual nomor satu Ya di dunia barat sekarang ini Dan dalam bukunya Maps of Meaning ini Dia bahas Kisah-kisah dalam Alkitab Oke See you next week Sub indo by broth3rmax Terima kasih.